Intro Pevolik Indonesia yang memperbuat Red Sparks di Dapolik Korea semakanan 2023 hingga Terima kasih telah menonton! 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 Jauh dari kampung halaman, membuat Pevolik Indonesia yang kini tengah naik down di Korea Selatan, Megawati Hangestri Pertiwi mulai merasakan homesick. Tentu saja hal ini mempengaruhi psikologisnya. Alhasil, fokusnya terhadap klub terbelah. Hal ini diakui oleh pelatih tim voli Korea Dai Jeon Jung Kuan Jang Red Sparks, Ko Hye Jin. Dia mengungkapkan bahwa pemain asal Jember, Jawa Timur, itu saat ini fokusnya terbelah sehingga membutuhkan pendampingan secara psikologis. Megawati terlalu banyak pikiran. Sejak bergabung ke Korea pada Juli silam sekarang dia tampaknya rindu kampung halaman, ungkap Ko dalam laman nafer. Sejatinya hal tersebut tidak berlebihan mengingat Megawati baru kali pertama berkarir di luar negeri dalam waktu yang lama. Tercatat sebelum berkarir di negeri Ginseng, pemain kelahiran 20 September 1999 itu sempat mencicipi kompetisi voli Vietnam selama beberapa pekan. Sejauh ini karir pemain bertinggi badan 185 cm itu di Korea Selatan cukup apik dengan menjadi tulang punggung tim Red Sparks. Hingga pekan kedua kompetisi voli Korea, Megawati Hangestri Pertiwi bahkan telah mencetak 246 poin. Raihan tersebut membuat namanya masuk lima besar top skor di Liga Korea dan bersanding dengan pemain asing seperti Gisele Silva, Kuba, Brittany Abercrombie, Amerika Serikat, Vanja Bukilic, Serbia. Hingga Yasmeen Bedat Ghani, Amerika Serikat. Menarik ditunggu kedepannya karir dari Megawati di Korea mengingat secara permainan mantan penggawa Jakarta Pertamina Fastron itu memberikan warna tersendiri. Pembali Indonesia yang kini membela klub Korea Selatan Daejeon Jungkuanjang Red Sparks, yakni Megawati Hangestri Pertiwi bisa dikatakan mengalami penurunan performa. Terbaru, Megawati gagal mempersembahkan kemenangan saat Red Sparks bertandang ke markas Hwaseong IBK Altos, Jumat, 24 November 2023. Bertanding di Hwaseong Arena, Red Sparks dibuat mati kutu dengan menorehkan kekalahan 1, 3, 19, 25, 26, 28, 25, 23, 22, 25. Di laga tersebut, statistik Megawati juga tak terlalu menawan. Pemain yang mempunyai sebutan Megatron tersebut hanya mampu mencatatkan tingkat keberhasilan serangan mencapai 33,3 persen yang menghasilkan 20 poin bagi Red Sparks. Torehan Megawati tersebut kalah jika dibandingkan dengan rekannya sendiri, yakni Giovanna Milana, dia. Terima kasih.